Intro Waalaikumsalam Berjumpa lagi bersama Mohon untuk tidak disebutkan Nama dan identitas Anda Karena percakapan ini akan saya naikkan Ke konten Youtube saya Bagaimana Saya membantu Gimana Aku kan dulu pernah Aku tuh mau cuti Terus aku kan dulu Aku sih Bukan salah Dulu itu pernah jaga Orang tua Terus Yang kenceng mbak Suaranya pelan Suaranya pelan Aku tuh dulu pernah jaga orang tua Terus Terus Orang yang tanda tangan itu kan ninggal Nah Aku kan udah bilang sama Yang tanda tangan kan kakekku itu Yang ninggal itu Tapi ajanku bilang Gak apa-apa Kan masih ada bubunya Terus kan aku waktu pulang Terus kan aku waktu pulang Di bandara itu Overstay itu lho Sudah overstay satu tahun Dulu Terus Terus Kamu tau gak Aku panggil kesini Aku jawab Enggak Aku bilang Kamu tau Kamu udah Persetila Aku kan bingung Terus gimana ini Aku bilang Emangnya kamu gak tau Yang gak tau Kamu yang tanda tangan siapa Ya Kungkungku Aku bilang gitu Udah itu Dibilang Terus Kamu ada uang sekarang Katanya Dibilang gitu Ya aku bilang Ada Kalau cuma Suruh bayar Kan suruh bayar Visa itu 230 Itu Iya Udah itu kan pulang Udah pulang Sekarang kan aku kerja sini lagi Takutnya nanti aku cuti Itu lho Bermasalah gak Malah gue Ya biar saman gak bingung Makanya kita harus Gini mbak Samen bisa balik lagi Ke Hongkong Iya kan Artinya Pemerintah Hongkong kan Gak ada masalah Nah sekarang Pertanyaannya Visa sampean masih Masih hidup Apa enggak Kan itu persoalannya Jadi Samen lihat tanggalnya Baru itu Kemarin Rinyu itu Turun sih Kemarin Rinyu turun Maksudnya gimana Visanya turun Kemarin kan Sekarang udah finish Sudah finish Terus Rinyu kontrakan Visanya udah turun sih Nah iya berarti kan Kalau visanya udah turun Samen pegang gak Visanya Ada Nah iya sudah Samen copy Terus samen taruh di HP Jadi nanti kalau hilang Ada backupnya Jadi Sampean Oversight satu tahun Itu karena kan Ketidaktahuan Soalnya Samen menganggap Bahwa Ketika Kungkung meninggal Visa samen itu Sudah habis Tapi samen Bablasah itu Iya kan Iya kan aku udah bilang Sama agent Tapi agent Aku nyuruh Udah gak apa-apa Kan masih ada Bobonya Dibilang gitu Jadi Agentnya Soak Tapi It's okay It's okay Jadi Permasalahannya Ya Divisa samen Mau cuti Ada masalah Gak Saya jawabkan Enggak Karena visanya samen hidup Gak ada masalah Visanya ada Sampai Karena baru Rinyu Ya gak apa-apa Pulang aja Nyantai Mau lebaran apa Mau puasa di rumah Apakah Pulang Bulan Sepuluh Mau pulang nikah Juti Wih Gantai nanyar Belum nikah Janda Oh Janda anak berapa Mbak Nikahnya Janda anak berapa Mbak Anak satu Wih Janda anak satu Itu paling enak Mbak Terus Itu lagi Oh Gimana Apa Mene Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Nanti Subscriberku Yang gak ngerti Bahasa Jawa Komplain Lanjut Enggak Krim Kriminalku Itu kayaknya Banyak disini Wah Kriminalnya Sampai nake Waduh Sampai ntukang kriminal Berarti Biye biye Sampai cerita Kriminalnya biye Nah kan dulu Yang pertama itu Waktu pertama Masuk Hong Kong Itu kan Dituduh Mencuri Apa Dituduh Mencuri Oh Dituduh Mencuri Tapi Sampai gak nyuri kan Enggak kan Tapi aku dibawa Ke kantor polisi Oke oke Lanjut 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 terus Nah Dibawa kantor polisi Itu kan Di fingerprint Itu Semua Itu Tangannya itu Sepuluh jari Itu semua Di fingerprint Wah Udah itu Kan Gak masalah Kan aku pulang Udah pulang Itu balik lagi Itu disini Itu ya Aku bermasalah Sama agent Juga dulu Hmm Bermasalah Sama agent Itu udah Dapat majikan Terus Cari majikan Itu Di agent Itu Terus Terus Agentnya Udah tanda tangan Terus Agentnya bilang Katanya Aku kan Itu Majikan kamu Yang sel Otomatis kan Aku cari Majikan lain Ya Betul Nah Majikan lain Kan aku Kayak nyabang Gitu loh Kan disitu Gak dapat Terus aku Cari di luar Gitu loh Betul Terus Nah Udah itu Kan Aku udah dapat Agent lagi Terus Dapat majikan lagi Udah dapat Majikan lagi Kan aku mau Ngambil paspor Terus Di agent yang Tadi itu Terus Dia bilang Gak bisa Terus aku kan Lapor polisi Terus Terus Polisinya Kesitu itu Malah agentnya Bilang gak Kenal aku Terus Akhirnya Udah gak Kenal aku Terus Ya gimana Sesuruh Periksa CCTV Katanya CCTV Rusak Ya polisinya Terus keluar Sama aku Dibilang gini Kamu gak Gak usah Percaya sama Orang Hongkong Katanya dibilang Malah gitu Polisinya Ngomong sama Sampai Kamu jangan Percaya sama Orang Hongkong Jangan Jangan Percaya Orang Hongkong Gak semua Orang Hongkong Itu baik Dibilang gitu Terus Lucu ini Ceritanya Udah itu Udah itu Di Apa Ini Kan Visaku Turun Dua-duanya Di Imigrasi Itu Visaku Turun Dua-duanya Wah Ebat Terus Ebat Padahal sampai Cancel ya Enggak Padahal Samen Cancel kan Dua-duanya Samen Cancel kan Tapi kan Ejen Ejen Yang itu Kan Gak Ngancel Ya Maksud saya Gak Maksud saya Yang Ejen Itu Gak Ngancel Terus Samen Dapat Majikan Lagi Baru Terus Proses Lagi Jadi Dua Keluar Oke Terus Akhirnya Lanjut Aku Waktu Itu Kan Dari Waktu Dari Ejen Itu Kan Ke kantor Polisi Terus Polisi Kan Ngasih Apa Namanya Kertas Kehilangan Itu Aku Ke KJRI Dibilang Gini Ejen Siapa Namanya Ini Ini Aku Bilang Gitu Kamu Udah Itu Tau Gak Ejen Ini Gak Ada Disini Dibilang Gitu Alah Ya Udah Pusing Aku Aku Udah Berurusan Sama Polisi Udah Berurusan Sama Imigrasi Itu Di Imigrasi Aku Hampir Empat Bulan Itu Diluar Cepetan Sampai Empat Bulan Diluar Ini Ngapain Kan Imigrasi Minta Aku Majikan Yang Mana Yang Mau Dipilih Oh Terus Aku Mintanya Yang Majikan Yang Dulu Itu Yang Yang Pertama Aku Tanda Tangan Yang Kata Ejen Aku Dikengsel Itu Otomatis Kan Aku Gak Tahu Rumah Terus Nah Gak Tahu Rumah Nya Kan Aku Nyari Sampai Berapa Itu Setiap Dua Minggu Sekali Aku Ke Imigrasi Di Wajah Itu Itu Kayak S-Ten Visa Itu Terus Itu Aja Ejen Gak Boleh Ikut Campur Imigrasi Sudah Ngebrak Meja Itu Maksudnya Ngebrak Meja Ngebrak Meja Dimarain Aku Katanya Aku Itu Mudah Melanggar Udah Apa Namanya Bikin Apa Mempermainkan Itu Disini Katanya Dibilang Gitu Mempermainkan Imigrasi Iya Mempermainkan Imigrasi Kenapa Kan Aku Juga Gak Tahu Aku Bilan Gitu Terus Terus Ya Itu Ternyata Susah Juga Ya Hidup Di Luar Terus Akhirnya Ketemu Majikannya Gimana Kan Ada Harusnya Alamatnya Majikan Gak Ada Orang Kan Gak Dikasih Tahu Sama Imigrasi Juga Gak Dikasih Tahu Terus Akhirnya Akhirnya Empat Bulan Itu Gimana Ya Ya Kan Aku Empat Bulan Ketemunya Ya Itu Saya Cuma Bisa Berdoa Atau Gimana Ya Aku Itu Main Main Gitu Terus Main Ke NTR Ya Sekitaran Rumah Dia Gitu Loh Sekitaran Rumah Lama Lama Kau Ketemu Ketemu Terus Majikanku Bilang Gak Bukannya Kamu Pulang Ke Indonesia Bukannya Singsang Selaku Ya Aku Bilang Itu Enggak Kata Ejemu Kamu Pulang Indonesia Enggak Balik Sini Lagi Tanya Dibilang Gitu Terus Aku Diajak Rumah Dikasih Alamat Dia Nomor Telepon Nama Dia Terus Nomor KTP Juga Ya Itu Terus Tak Bawa Ke Imigrasi Imigrasi Udah Itu Apa Siapa Imigrasi Bilang Lain Kali Jangan Kayak Gini Ya Ternyata Hidup Di Luar Kayak Gitu Baru Sekarang Dulu Itu Baru Satu Kali Gak 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 Sampai Sampai Empat Bulan Ya Hidup Di Luar Saya Hampir 23 Saya 23 Bulan Hidup Di Luar Satu Kontra Sampai Ternyata Ternyata aja aku nggak hidup di luar kayak gini montang mantong aku bilang gini aku punya visa aku bilang apalagi aku hidup di luar aku bilang gitu mikir aku mikir dua kali lipat tahu Oh baru cuman dua kali lipat enggak empat kali lipatnya dua kali lipat itu terus 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 seru ceritanya sama ini seru lanjut-lanjut ya dulu kan ya aku dulu emangnya anaknya sih ya nakal kayak gitulah orangnya CCC misalnya cek nakal ini definisi nakal ini gimana ya nakal kan kayak masuk luar diskotik atau gimana kayak gitu loh Oh itu samain bilang itu nakal sekarang nggak Alhamdulillah sih sekarang Oh kenapa kok sering masuk keluar diskotik seneng ya bareng sama temen-temenku itu sekarang udah enggak enggak lah sekarang Oh terus ini mau nikah sama orang mana tetangga tetangga sendiri Oh mau sama-sama gila 10 tahun mbak sampai jandanya samain ditunggu 14 tahun huh dia belum menikah belum loh berarti ngetenis samain 10 tahun terus abis itu abis itu samain tinggal lagi ke Hongkong tinggal lagi gobloh terus terus gimana terusan akhirnya Hai lah ya itu udah itu pisahnya turun yao imigrasi cuma bilang ngelain kali aja sih mau kamu ya nanti kalau kamu gini lagi ke umat itu Oh pilih jokam maka kan bilang gitu di penjara ya betak gunang jokamak gue tak penjara nah ya itu loh nggak nggak boleh namanya agent bantu aku lo nggak boleh aku disuruh nulis di kertas putih kosong itu ya kayak nama majikan majikan yang di cancel terus nomor aku nomor kayak nomor telepon alamat rumah terus alasannya kamu apa blablabla blablabla banyak banget loh ya kalau ingat itu pernah jumpa ya Allah aku aku masih bisa lolos aku dulu hidup di luar sampai minta kiriman dari Induluh dulu ya di sini nggak punya uang loh kau ayo boleh samain nggak kerja lah ke diskotik masuk samain nggak oleh-oleh tak bule-bule tak bule eh aku ya ya kalau dideketin bule itu tahu nggak pikiranku pikiranku kemana kemana satu kalau lihat orangnya tinggi gede pas aku mikirnya apa satu barangnya berarti barangnya gede takut banget terus 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 lah iya aku minta kirim dari Induluh oh blablabla jadi karena samain takut samain takut itu jadinya nggak pernah ya nggak pernah disini ya bener nakal kayak ngerokok semuanya kayak gitu itu nggak pernah ya enggak cuman ya main aja pingin ngerti diskotik itu kayak apa gitu ya iya kalau diskotik itu udah afal sih luar masuk oh dan dananya gimana kalau ke diskotik ya pakai jilbab kayak gini ya enggak kok dulu aku nggak pakai hijab aku oh terus dulu kan aku pakai celana pendek majikanku aja disini juga tahu dulu aku pakai celana pendek hmm terus oke terus oke berarti nggak pernah ngerasain barangnya yang gede itu ya karena udah takut ya kalau nggak takut paling digas ya oh paling karena ya kayak mikir gini aku dulu nikah barang kecil aja sakitnya kayak gitu apalagi yang gede aku mikirnya kayak gitu masa samain sakit nggak enak harusnya enak dong kok sakit ini malah larinya kesana lagi lu lu ben samain nggak bingung samain panik lu samain bertanya ke saya saya nanti kena masalah enggak ya enggak lah ngapain nah aku kan lihat banyak anak yang kayak misalnya punya masalah terus ke bandara ada yang dihituin apa diberhentiin terus otomatis ada yang mental gitu loh sekarang terbang jadi nggak terbang nggak gitu loh ada masalah gitu aku takutnya kan gitu itu kok nah kalau samain mental nggak bisa terbang kan baliknya ke lonkar bujuninnya tuh enak tau mbak iya bener nggak mau masuk mari kawin ngeteni samain 10 tahun mau rong minggu sanyuk terus ditinggal balik ya elah gurung katek mbak mbak enggak rong minggu enggak dua minggu kali sebulan lebih oh sebulan apa yuk katek apa yuk tuh gurung model ini model ngunu jempalian kan ehehe hehehe eh mbak pia han pia kayak wanjik saulan ya gurung puas ah ya wis loh nah nanti samain hamil pia gitu bingung loh ngga nanti samain hamil pia wis pasang kontrasepsi berarti maksikan ku aja itu maksikan ku aja udah bilang misalnya kamu hamil ya nggak apa-apa pulang katanya dibilang gitu Oh, lah Samen mau hamil nah apa enggak? Ya, enggak tahu Loh Ya suntik lah kok Loh, kan? Pakai suntik Suaminya dua, anaknya dua, bapaknya juga dua kan keren Bapaknya suaminya dua, nanti tau kok Loh Ya satu kan udah matang Loh lah iya, maksudnya kan Samen punya anak dua Tapi punya bapak yang beda-beda kan seru Seru? Iya kan? Iya anak dua, bapak dua Keren loh itu Samen keren loh itu Makanya kalau aku kadang aku dengerin anak-anak cerita Kayak kemarin itu, covid itu kan orangku aku dua-duanya ninggal loh kok Aku enggak bisa pulang Oh, covid ya? Iya Nah, berarti Jadi Jadi Sampai nanti dirumah ya Marani saraian lah Ya, ketinggal adekku Oh, punya adek satu Iya, adekku dua Tapi yang satu kan udah nikah Oh, nanti walinya siapa kalau nikah? Bapaknya enggak ada Pak D Aku masih punya paman juga Oh iya Pak Lek Oh, dari bapak ya? Iya, dari bapak Makanya Nah, terus suaminya kerja apa? Suaminya kerja apa? Suaminya di rumah ya kerja kayak apa Bikin rumah atau gimana kayak gitu Oh, kalau samain dirumah aja sama suaminya kan cukup Ini masih mau bikin rumah Enggak usah lah Enggak usah lah Di rumah aja Enggak usah Terus tenang dendi Alhamdulillah enggak ada Semua uangku kerja di sini itu habis Buat orangtuaku dulu Oh Orangtuaku yang sakit Oh, sakit apa mbak? Dulu, ya sakitnya enggak gitu lah Kalau pernya itu gede banget Oh, berarti samain anak berbakti Wah, pasti Ini masuk surga nanti Terus keluar masuk rumah sakit gitu loh Jadi ya gimana kalau bukan aku gitu Ya sebenarnya sih aku waktu itu disuruh pulang Tapi karena Dikulang Terus yang biayain orangtuaku siapa? Aku bilang gitu Ya itu Udah keluar masuk rumah sakit Terus yang saya alhamdulillah Aman ya berarti Halo 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 mbak Wuih Mbak Loh, kok hilang? Diajak omong-omongan kok hilang ini? Gimana ini mbaknya? Halo mbak Wah Wah Ini sinyalnya Oke teman-teman Jadi mbaknya suaranya hilang Kita tes Mbaknya suaranya kok hilang Mbak samain denger saya enggak? Halo Halo mbak Ternyata mbaknya enggak denger suara saya Kita matiin dulu Kita telepon lagi Kita telepon lagi mbaknya ya Jadi Sekali lagi ya teman-teman semuanya Halo mbak 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 Wah Ternyata Sinyalnya mbak E Matiin Duh Gimana? Sinyalku lho kok Sinyalku kejian Enggak anu BV ku lho 24 jam Terus? Lho iyo Untuk sinyalku Terus apa aneh? Ini sinyalnya sampean Kok iso lho? Gue ngaku ngeupload youtube Was-was-was-was kok Nanti gini loh Tegu ya was-was-was Kok iso Kok iso Oke Berarti Berarti Permasalahan samain enggak ada ya Aman ya Enggak Ya itu cuma takon Enggak lah Lek cupi itu bermasalah Enggak Samain enggak pernah bermasalah Yang bermasalah adalah otaknya Ayo otaknya Ya karena Luar biasa samain Hebat Keren Kok wong-wong kan ngeluh samain kok gak ngeluh Majikan ini Ini ngono enggak kan Majikan ku aku Dulu pertama kerja sini Majikan ku kayak apa Kayak apa? Bener Ya Allah Kerja apapun Enggak ada benernya Semuanya itu di Ituin sama Jarinya itu Kayak lantai semua Kayak berdebuk Nah terus-terus Tapi aku bertahan Sampe 8 tahun sekarang 8 tahun? Iya kontrak kelima sekarang Lu Masih sama yang ini? Iya Ini majikan pertama Katanya tadi enggak jadi Enggak Majikan ini nomor 3 Duh Majikan nomor 3? Aku udah pulang Udah pulang Balik disini lagi itu Udah itu Dapat majikan ini aku Berarti sebelumnya Dua kali ya Finish Dua-duanya finish Ya itu Ada masalah itu Enggak finish Benernya terus Aku punya majikan Udah punya majikan Yang pertama itu kan Majikanku Yang aku berurusan Kama polisi Yang katanya Oh iya Nuduh Satu Yang kedua Di Taiwai itu Apa namanya Dua tahun Vini terus cari majikan lagi Yang Kataku Yang dapat Kungkung itu Yang ninggal itu Oke Keren berarti Terus ini yang keempat Berarti Kempat Majikanku Dulu kayak apa Bener Disini tuh Majikanku Ganti Pembantu Berapa kali Gak ada Orang mantunya aja Semuanya Bilang Kamu getah Disitu Ya aku Keluar Masukin Kuping kiri Keluar Kuping kanan Ya Aku tau nakal Jadi Yowis aman Guna ya Bener Kau Majikanku Kadang ya Sakit hati Dituduh Ini Dituduh Itu Tapi kan Alah Yang penting Jabulan itu Majikanku Masih aku Uang Udah Ya kayak Polisi Kamu jangan Jangan percaya Sama orang Hongkong Ya Karena gak semua Orang Hongkong Baik Hahaha Tiduruh 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 Terima kasih.